Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, Hana Iko Yabe, membuka Rapat Kerja Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Kristian Tanah Papua yang diselenggarakan di Kabupaten Jayapura. Guna mempersiapkan dan mendukung kelancaran Rapat Kerja Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Kristian di Tanah Papua tahun 2022 yang rencananya akan diselenggarakan di Bumi Kenambai Umbait, Kabupaten Jayapura pada bulan April mendatang. Baru-baru ini seluruh panitia BPPK Tanah menggelar rapat bersama yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah Sentani, Kabupaten Jayapura. Dalam rapat tersebut dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, Hana Iko Yabe, yang sekaligus Ketua Umum Panitia Rapat Kerja Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Kristian Tanah Papua tahun 2022 didampingi asisten 3 sekda Kabupaten Jayapura, Timotius Demetow, 2 Kapolres Jayapura, Kompol D. Dipuhiri, dan seluruh panitia Raker YPK Tanah Papua tahun 2022. Dalam arahannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, Hana Iko Yabe, mengatakan, tempat yang dapat dimaksimalkan untuk diselenggarakannya Rapat Kerja Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Kristian Tanah Papua tahun 2022 ini, antara lain Stadion Bernabas Jowai dan Gorhabel Melkias Wai, di mana gedung tersebut adalah milik pemerintah Kabupaten Jayapura yang dapat digunakan untuk kegiatan tersebut. Terima kasih telah menonton! ... ... ... ... ... Ini juga asal di kita ada sedia tepat, baik itu di kriket kebaru, ada di kriket kebaru yang cukup representasi untuk kegiatan kita, dan juga buat ini, ini berikutnya cukup bagus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.